Intro Dalam upaya mewujudkan struktur organisasi yang rapi serta memantapkan dan mendukung kinerja kepengurusan Pakai Ketan Pasak Celagi tingkat Provinsi Ketua Mumpai Ketan Pasak Celagi Igede Darmawa secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di kediamannya Didi Banjar Dinas Beluhu Kangin Desa Tulamben Kecamatan Kubu Lebih lanjut, Gede Darmawa menyatakan sekarang sudah dikukuhkan kepengurusan di tingkat kabupaten kota Sebali pihaknya berharap mereka mampu mengayomi dan melayani dengan baik para warga Pasak Celagi ini di hadapan 500 orang masyarakat warga Pasak Celagi yang turut hadir untuk menyaksikan pelaksanaan pengukuhan tersebut Darmawa juga menekankan kepada para pengurus provinsi dan kabupaten kota agar selalu menjaga pesemetonan baik itu sesama warga Pasak Celagi ataupun dengan paiketan yang lainnya mengingat warga Pasak Celagi yang tersebar di seluruh Bali mencapai 8.500 KK Dengan adanya pengukuhan ini harapan kita juga selaku pengurus provinsi Bali ya bagaimana nanti semua pengurus kabupaten kota itu ikut menjaga paiketan pesemetonan sejebak Bali dalam rangka kaitannya nanti dengan acara upacara biarnya yang akan dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Desember jadi yang bulan Juni itu adalah nanti akan dilaksanakan upacara ngetegelingih menempedagingan di pura pendukuhan Celagi pura pendukuhan Celagi dan dilanjutkan di bulan Desember nanti baru akan diadakan upacara ngetegelingih menempedagingan yang dilaksanakan di pura kawitan Pasak Celagi kami berharap semua pesemetonan Celagi ini meningkatkan paiketan pesemetonan jadi dengan terbentuknya pengurus dan sudah dikukukan hari ini ya saya selaku pengurus warga besar di provinsi Bali berharap jadi semeton Celagi sejebak Bali itu paras-paros selunglung sembayan take itu harapannya melihat banyaknya masyarakat yang hadir dalam acara tersebut Darmawo mengaku sangat terharu melihat semangat para warganya untuk hadir dan mendukung para pengurus yang baru dilantik tersebut oleh karena itu pihaknya merasa sangat bangga dan memberikan apresiasi serta berharap dengan semangat dan kekompakan para warganya paiketan Pasak Celagi dapat berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi positif di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dalam acara tersebut selain dilaksanakan pengukuhan pengurus tingkat kabupaten juga dilaksanakan paruman guna menentukan kepanitiaan upacara yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Juli dan Desember mendatang persiapannya sudah dimulai dari sekarang dan pembentukan kepanitiaan ini adalah persiapan awalnya selain itu juga dilaksanakan pengundian door prize dengan berbagai macam hadiah hiburan dan hadiah utama berupa satu unit mobil tim liputan melaporkan